Intro St.R. Karis miring 35 Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-120 yang digagas Kodim 0103 Gayulues berhasil selesai sesuai target selama 30 hari Berbagai program fisik dan non-fisik dilaksanakan diantaranya adalah membangun sarana air bersih dan perbaikan rumah warga kurang mampu Irdam Iskandar Muda berijen TNI Yudi Yuli Stianto menutup kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa reguler ke-120 Kodim 0113 Gayulues di lapangan TMMD Kampung Kendawi, Kesempatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayulues pada Jumat 7 Juni 2024 kemarin TNI Angkatan Darat telah berhasil membuka 2,5 km jalan akses perkebunan di daerah yang selama puluhan tahun teresolir ribuan warga Dabun Gelang yang sebelumnya terkendala kini dapat melakukan perjalanan baik untuk sekolah dan menjual hasil pertanian Tokoh pemuda, para prajurit TNI dan Polri serta sekena personil Satgas TMMD yang dilaksanakan serta secara terintegrasi bersama masyarakat guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan khususnya daerah yang tergolong tertinggal Irdam didampingi Koman Korem 0111 Lilawangsa dan Porkopimda meninjau langsung sejumlah hasil pekerjaan fisik TMMD termasuk program unggulan kasar diantaranya yaitu membangun MCK, sekolah paut, sarana air bersih, dan persahawahan menanam ratusan pohon, pembangunan rumah layah uni, dan berbagai inspektruktur lainnya dalam membantu kesulitan masyarakat di pelosok desa terpencil Selain program fisik, Satgas TMMD ke-120 juga melaksanakan program non-fisik seperti penyuluhan pertanian, stunting, KBKS, hukum, dan penyuluhan wasbang Irdam juga memberikan secara simbolis bantuan tali asi, sembako kepada masyarakat sekitar dan keperluan sekolah untuk anak masyarakat serta Ibu Asuh Satgas Perjuri TNI Pori yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan TMMD ke-120 selama satu bulan lamanya Kegiatan TMMD ini telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemenunggulan TNI rakyat Program ini diharapkan terus berlanjut di masa depan guna membantu masyarakat di desa terpencil Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya Tetap semangat dan selalu bersyukur serta jangan lupa untuk bahagia